Halo guys, balik lagi bersama gue, dan di video kali ini kita bakal bahas si MBUR ya, atau karakter yang bakal hadir di server si tercinta kita ya Jadi, tapi gue gak bakal bahas skillsetnya ya, gue langsung ke intinya aja, kalau kalian mau liat skillsetnya Kalian bisa nonton channel Abang BLP atau channel yang lain ya, itu lengkap banget skillsetnya ya Kalian bisa liat di in-game juga, itu ada skillsetnya Cuma gue disini bakal langsung ke intinya aja Oke, mari kita mulai ya Jadi si MB ini intinya satu ya, dia tanker Tapi dia itu bisa ngasilin damage ya, alias gak cuman murni tanker doang Kenapa bang? Karena dia ada specialist extra damage ya, dari ultimate-nya itu Nah, specialist extra damage ini ada tambahan damage-nya per layer ya, jadi dia itu ada sistem layer gitu Semakin banyak layer, semakin tinggi ya damage-nya, tambahan damage-nya semakin tinggi gitu Jadi, itu yang bikin dia bisa ngasilin damage tinggi ya, kalau A1 bisa di stack layernya sampai 4 ya, kalau A2 sampai 6 ya Per layer itu nambah damage kalau gak salah 20% atau 25% gitu ya, jadi itu, jadi selain jadi tanker dia bisa ngasilin damage juga Terus yang kedua dia juga punya non-grade damage free ya, udah tanker punya non-grade damage free Mantep ya, dan non-grade damage free-nya itu di atas 60% ya, polosnya itu 60% Terus naik terus ya, sampai 70% kalau gak salah, kalau par 5 ya Terus yang ketiga itu dia ada heal diri sendiri dan teman serau-nya ya, jadi ini sangat bagus untuk di core boros ya Jadi awal-awal tuh dia heal diri sendiri dulu, heal diri sendiri dia dulu, setelah itu dia baru nge-heal teman serau-nya dia gitu guys Yang dimana metanya core boros kan meta heal ya, darah putih itu atau life armor itu Dia jadi bagus banget nih CMB, cuman sayangnya dia nge-heal-nya masih row ya, atau untuk teman yang kanan dan kirinya Atau yang, pokoknya yang tiga itu lah, yang tiga sejajar itu ya, bukan yang depan belakang, itu row ya Oh iya lupa, tadi ngasilin damage-nya kan gue bilangnya per layer gitu kan Nah, layernya itu berdasarkan life armor-nya atau darah putih-nya boros Dan dia ada heal, jadi sinkron sama ultimate-nya ya layernya itu, mantep ya Oke, terus yang terakhir dia ada buff crit untuk diri sendiri dan untuk temannya Jadi, mantep banget nih buat kalian yang sekarang lagi build crit, kalo kalian ambil EMB, kalian bisa banting build-nya Jadi nggak build crit lagi, karena dia ada buff crit buat temen Gitu, kalo A1 itu buff crit buat temennya 30%, buat diri sendiri si EMB-nya 50% Kalo A2, si EMB-nya ngasih ke temen itu 50% ya, ke diri sendiri 70%, kurang gila apa tuh si EMB Kalo urusan buff crit dia brutal sih ya emang Nah, itu ya untuk intinya si EMB, kalo kalian mau liat skillset penuhnya ya, kalian bisa masuk ke ingame aja Atau liat channel lainnya, seperti channelnya bang build-nya Oke, kita langsung bakal masuk ke build-nya aja ya, kita mulai dari equip-nya atau gearnya ya Gearnya itu karena dia tanker yang pasti, yang paling bagus ya, jelas drive ya Teman-teman disini nggak HP-HP% semua, karena, oh iya spesialis extra damage bisa critical ya Karena itu, maka di celananya ditaruhin HP damage crit ya, jadi yang lain HP-HP% di celananya HP damage crit Kenapa yang di baju nggak HP crit bang ya tadi, karena dia punya buff crit untuk diri sendiri ya Jadi nggak usah, bajunya nggak usah pakein HP crit nggak apa-apa, terlalu apa ya Kebanyakan kalo kalian masukin HP crit di HAD itu ya Di baju gitu Oke, jadi setnya seperti ini, set drive untuk gearnya HP-HP% semua, kecuali celananya HP damage crit ya Untuk maksimalin spesialis extra damage-nya yang bisa critical, oke Set lain gimana bang? Kalo kalian mau fokus damage seperti biasa ya, Vary, ada speed juga disitu lumayan Kalo nggak punya drive sama Vary ya, yaudah pake yang ada aja Yang ada juga bagus kok, mesin sama ninja ya, itu nggak jelek asal kalian bisa satu set-in Oke Kalo nggak ada juga ya, udah random aja nggak apa-apa, yang penting gear merah ya Oke Kalo nggak ada juga, yaudah gear kuning aja Ya intunya itu lah ya, yang paling bagus tuh untuk si MB ini, drive ya Oke Itu untuk gearnya, kita bakal langsung masuk ke buff gearnya Oke, kita masuk ke buff gearnya ya Semua buff gear disini HP ya, karena si MB itu kan HP kan Untuk hero-nya sendiri, isinya itu HP bonus dan HP biasa ya Kalo kalian bisa 5 slot di si HP semua, jago kalian ya Cuma 4 slot udah bagus banget ya 4 slot apalagi HP bonus 2 atau HP bonus 3, satunya HP Atau HP bonus 2, HP biasa 2 itu udah GG banget HP bonus 3 biasa, terus sisanya nggak HP juga nggak apa-apa, oke juga kok Intinya ya, usahain Ya, usahain bisa 4 slot lah ya Cuman HP bonus 3, nggak apa-apa sih, HP bonus 3 doang ya Oke Itu untuk hero-nya HP harga mati ya untuk hero-nya Untuk duel listnya sendiri, itu critical sama HP Nah, untuk yang MB A1, critnya mungkin bisa cari 2 ya HP-nya Terus 2 atau 3 ya, kalo bisa dapet 3 sih GG ya Kalo untuk yang MB A2, critnya cari 1 ya Bahkan nggak crit sebenarnya juga nggak apa-apa Cuman kalo mau nyari aman, critnya cari 1, sisanya HP Itu untuk yang MB A2 ya Jadi MB A1 cari crit 2, sisanya HP MB A2 cari critnya 1, sisanya HP gitu ya Oke Kenapa bang harus nyari crit? Ya biar aman gitu Ini char tanker tuh, base critnya yang kita dapet dari talent atau dari apa ya Pokoknya 18% doang Jadi kita butuh crit di buff gear ya Tidak usah butuh crit di gear Kenapa? Karena kan udah ada pasifnya Dari si MB yang nambahin crit gitu ya Oke Jadi untuk Kalo char attacker ya Di buff gear nggak usah pake crit juga nggak apa-apa ya Andalin pasifnya MB juga nggak apa-apa gitu Cuman sayangnya MB ini char tanker Jadi ya yang seperti gue bilang tadi Base critnya maksimal 18% ya 18% ditambahin pasif MB tuh Masih butuh crit di buff gear Biar mepet-mepet 100% ya Oke Lanjut ke kelas S-nya Kelas S-nya itu nyarinya damage bonus ya Buat naikin specialist extra damage-nya Karena ini ngaruh ya damage bonus itu Terus sama HP ya Seperti biasa sama HP ya Karena ini char HP kan Oke jadi itu untuk buff gear ya Dan kita bakal lanjut ke sigilnya Jadi sigilnya itu Kalo gue ya Kalo gue ditanya sigilnya apa Gue lebih suka fokus BP ya Untuk si MB ini Karena MB ini keras kan Cuman kalo mau di combine nggak apa-apa Kalo fokus BP berarti pakenya gear Eh gear lagi Sigil bastion yang nurunin critical Sama si bastion juga ada nambah HP kan Nah lumayan juga buat si MB ya Terus yang attack-nya Bisa pake yang itu Mark step ya Atau yang apa sih Kayak Kayak panah gitu ya Pokoknya yang kalo dia nyerang itu Kemungkinan di block-nya Rendah ya Walaupun itu nggak nambahin HP Cuman nambahin attack doang Cuman nggak apa-apa ya Itu special apa Itu BP kalian bakal stonk ya Special attack kalian juga bakal lumayan naiknya Kayak tinggi ya Dan specialist defense-nya juga jelas bakal naik Karena itu sigil BP semua ya Jadi MB kalian makin keras Oke cuman ya Kalian kalo mau combo Atau di combine sama si vitality sigil Atau sharp sword Yang pedang sama yang hati itu Yang nambahin full HP Ya nggak apa-apa Playstyle ya Itu terserah Itu playstyle ya Terserah kalian Oke Jadi nggak ada Apa ya Kalo sigil tuh nggak ada itunya sebenernya Nggak ada apa Yang netep ya Kalo untuk char kayak gini Kecuali char DOT Kalo char DOT ya Tutup mata Sudah pasti sharp sword Sama vitality Oke Jadi seperti itu Untuk sigilnya ya Kita bakal masuk ke Rekomendasi line up ya Untuk line up yang bakal meta Bukan rekomendasi sih Ini Apa ya Prediksi line up yang bakal meta ya Oke Jadi di belakang itu Sebelumnya itu kan kita Itu ya Yang meta itu pake Tatsu ya Nah di belakangnya Tatsu ini Kita ganti sama si MB Jadi MB Suiryu sama si Sonic Kedepannya Phoenix man Terus si Aloy dan si Boros ya Semuanya build HP Kecuali si Suiryu sama si Sonic Jadi Suiryu sebenernya Jadi ya 4 HP Siapin 4 set HP 2 set Eh 1 set attack Sama 1 set attack speed Wah gila ya Si Sonic sih yang bakal jadi beban guys Si Suiryu tuh kuat loh ya BTW Kalau selain ini Line up yang bakal meta Apalagi bang Kemungkinan Si Suiryu Si PMnya bisa diganti Tatsu Cuman itu terlalu riskan ya Terlalu beresiko Kalau kayak gitu Atau Mungkin bisa Itu ya Out of the box Tetep pake Shield Emperor Yang diganti malah si Aloy ya Atau yang diganti Suiryu Jadi pake Hyper MB Bener-bener Cuman susah sih Untuk sekarang Hyper MB ya Kenapa? Karena MB jalan cuman sekali ya Belum ada King Belum bisa jalan berkali-kali Artinya apa? Artinya masih gampang di evasion ya BTW dia bisa di event ya Damagenya ya Jadi Yah Itu dia Lemahan si MB untuk sekarang ya Makanya dia butuh banget si King UR Untuk Jadi Yang maksimal Untuk Maksimalin dia Si King UR itu ya Oke Jadi seperti itu ya Terus line up buat Akun gue gimana bang Yang free to play Yang begini-begini Makanya itu komen ya Kalian komen Kalian sebutin Kalian punya hero nya apa aja Nanti gue coba bantu ya Untuk jawab line up Buat Akun kalian gitu Kalau sekarang gue ngasih Rekomendasi line up Kan gue gak tau Kalau Akun kalian punya ini Punya itu ya Jadi mendingan daripada gue Kasih line up Rekomendasi yang Gue gak tau Kalian punya apa Misal free to play Kan free to play beda-beda ya Ada free to play Yang nabung buat UR semua Kan ada aja gitu Kan ya Mending kalian komen Kalian punya nya apa Ntar Coba gue Gue liat nih Oh ini bagus Oh bagus Ntar gue jawab gitu Oke Jadi mungkin segitu aja Untuk video kali ini Kalau kalian suka like aja Kalau kalian gak suka Gak apa-apa Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye